Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya buat teman-teman yang ada di Bandung dan Surabaya kumaha damang saya nya gue oppo kabarere Oke langsung saja kita gaskan ya seperti biasa kita potong dulu coklat batangannya kecil-kecil supaya cepat mencair dan kita setim menggunakan air yang hangat ya tidak mendidih ya ingat tidak air mendidih air hangat saja dan jangan lupa nyalakan kompornya menggunakan api paling kecil ya fungsinya adalah supaya suhu tetap terjaga bagus dan tidak terlalu panas yang mengakibatkan tekstur coklat menjadi rusak Oke dan selanjutnya kita siapkan susu UHT kebetulan saya pakai merek Ultramil ya susu UHT full cream kemudian kita tuangkan 50 ml di dalam gelas ukur dan langsung saja kita tuang semuanya Oke sampai disini kita aduk pelan-pelan terlebih dahulu supaya susu UHT nya mendapatkan suhu sedikit hangat ya dan mencampur dengan sempurna Oke kita lihat sekarang sudah ada berubahan warna yaitu coklat ke hitam-hitaman ya Oke untuk metode kali ini saya tidak menggunakan minyak goreng ya teman-teman saya menggunakan susu UHT karena saya ingin mengedukasi dan ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya dimanapun anda berada bahwa resep coklat es kulkul tidak hanya dengan minyak goreng tetapi juga dengan susu UHT pun bisa ya teman-teman dan yang terpenting bagi saya adalah teman-teman tidak usah coba-coba ya tidak usah bereksperimen dengan hal-hal baru cukup saya saja yang bereksperimen dan gagal oke resep coklat es kulkulnya sudah jadi ya teman-teman dan kita lihat sama-sama kita dekatkan dengan kamera ternyata tingkat keenceranya seperti ini dan untuk warnanya sendiri menjadi hitam pekat ya teman-teman selanjutnya kita siapkan kacang tanah ya kita sudah sangrai terlebih dahulu kemudian kita potong yang kecil-kecil supaya bagus untuk hiasan garisnya kalau kita biarkan nanti kebesaran ya teman-teman auto jatuh ya oke selanjutnya kita masukkan coklat cairnya ke dalam gelas ya teman-teman supaya apa supaya mudah untuk kita mencelupkan buah-buahnya kenapa Mas tidak dimasukkan di dalam ember saja ya karena ember terlalu besar ya teman-teman dan auto boros yang lebih parah lagi itu adalah namanya menyiksa diri sendiri ya teman-teman oke langsung saja kita masukkan buah semangkanya ke dalam coklat cair dan kita lihat apa yang terjadi dan bagaimana reaksi coklatnya ya teman-teman kita lihat bareng-bareng kita lihat sama-sama ya oke hasilnya seperti ini ya teman-teman cara melelehkan coklat batangan untuk es kul-kul dengan bahan campuran susu UHT hasilnya lembut ya teman-teman kalau dikikit tidak bisa keriuk atau tidak bisa krek ternyata ya oke jadi kesimpulannya adalah resep coklat es kul-kul lebih bagus menggunakan campuran minyak goreng ya teman-teman kalau kita pakai bahan campuran minyak goreng tekstur coklatnya bisa menjadi kaku ya teman-teman kenapa bisa seperti itu ya karena minyak goreng jika kena suhu dingin dia akan membeku ya teman-teman Nah itu berarti sama saja jika kita mengaplikasikan minyak goreng ke dalam coklat cair ya teman-teman jika terkena suhu dingin maka tekstur coklat cair akan ikut membeku ya teman-teman beda dengan coklat batangan dicampur dengan susu UHT teksturnya akan menjadi lembut sekali ya dan rasanya menjadi nyoklat banget namun untuk teksturnya tidak bisa kaku ya teman-teman teksturnya terlalu lembek ya terlalu lembut sekali jadi dicelupkan dengan keadaan suhu dingin pun dia susah untuk membeku beda dengan campuran minyak goreng kalau dicelupkan dengan buah-buahan yang sudah beku itu akan langsung membeku ya coklat cairnya seperti itu penjelasannya teman-teman Oke kalau teman-teman enggak percaya kita lihat tekstur coklatnya di ujung buah semangka ini ya teman-teman lihat itu yang paling bawah Nah itu dia letoi ya dia lebih sekali itu ya lemes lembek ya nggak bisa kaku padahal itu semangkanya sudah beku ya teman-teman minus 100 derajat ya padahal kenapa nggak bisa beku ya karena bahan campurannya adalah susu huat ya teman-teman sifatnya encer cuman rasanya memang lebih istimewa ya kita coba nih kita coba masukkan kacang semua dan kita celupkan buah semangkanya dan apa yang terjadi ya teman-teman lihat turun terus ya teman-teman tekstur coklatnya turun nggak bisa nempel langsung membeku butek ngedof itu nggak bisa ya temen-temen jadi saran saya adalah teman-teman lebih baik menggunakan bahan campuran minyak goreng Oke sekian dulu dari saya Terima kasih sudah menonton video sampai selesai sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video berikutnya